Komisi 3 DPRD Maluku Tengah pastikan jembatan rusak telah diperbaiki. Rombongan Komisi 3 DPRD Maluku Tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tengah, Sahabudin Hayoto, didampingi Sekretaris Komisi 3 Abdul Qadir Selano bersama dengan anggota Komisi 3. Dinjau langsung beberapa fasilitas umum yakni jembatan pada lokasi Kecematan Tehuru, Kabupaten Maluku Tengah. Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tengah, Sahabudin Hayoto. Di sela-sela kunjungan bersama rombongan, Komisi 3 dilokasi salah satu jembatan di Kecematan Tehuru. Kepada tim DMS Media Group menuturkan, peninjauan langsung Komisi 3 DPRD Maluku Tengah ke beberapa lokasi jembatan yang rusak, guna memastikan proses perbaikannya berjalan dengan baik oleh petugas di lapangan. Menurutnya, beberapa jembatan yang mengalami kerusakan saat ini menjadi perhatian dari para wakil rakyat di DPRD Maluku Tengah dan Komisi 3 yang bermitra langsung dengan dinas terkait dalam pengerjaan jalan dan jembatan. Sengaja turun langsung melakukan peninjauan guna memastikan adanya langkah-langkah cepat yang dilakukan guna perbaikan jembatan yang rusak. Kedatangan rombongan Komisi 3 langsung ke lokasi jembatan yang rusak selain meninjau, sekaligus menanyakan kepada para petugas, kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga nantinya menjadi catatan Komisi 3 untuk disampaikan ke pemerintah kabupaten. Saat ini kata Hayoto, jembatan yang rusak untuk sementara telah diperbaiki, berkat koordinasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan pemerintah Provinsi Maluku, dan bisa dilewati kembali oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, dan diharapkan arus lalu lintas kembali berjalan normal. Dengan demikian menurutnya, diharapkan distribusi bahan-bahan sembako baik dari wilayah 3 kabupaten, masing-masing Maluku Tengah, Seram bagian Timur, dan Seram bagian Barat, termasuk dari kota Ambon lewat jalan Trans Seram, bisa normal kembali. Di sini kita mengunjungi ada terkait dengan rendesan air di negeri Teworo, maupun ada juga di Tewo-Tewo dan Tewo-Nuru, itu telah kita kunjungi dan itu harus melakukan. Terlalu follow-up yang lebih berproges dari Bersibara Daila dalam hal ini, untuk melihat dan menikah berkait dengan segala-segala penelitian serta, semupun drangasi-drangasi yang menjadi kekeluan masyarakat. Terus ini kan kita sendiri saksikan bahwa jembatan ini harus terlintas oleh mobil karena harus dikerjakan oleh Bala Jalan melalui komunikasi yang aktif dari pemerintah Ketemataan dengan Balai, dan dengan Tewo-Tewo-Tewo dan Maluku Tengah. Sementara itu, comat Latif K. memastikan bahwa jembatan yang menghubungkan beberapa kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, khusus jembatan di kecamatan Tehorut, telah diperbaiki sehingga untuk sementara bisa dilalui oleh para pengendara. Bahwa pada hari ini kita sudah bisa melalui jalan yang selama ini menjadi kendala, akibat dari banjir kemarin, dan ini sudah ditangani kedaruratannya oleh pihak pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sehingga akses ini bisa dibuka mulai dari hari ini. Untuk semua jembatan Pak yang sekarang ini? Ya, jembatan ada 4 jembatan yang ada di kecamatan Tehorut, kemudian juga ada titik longsor juga yang ada di desa atau negeri Tehorut, dan itu atas koordinasi kurkupincam dengan pihak Balai, kebetulan ada peralatan alat-alat berat dari Balai yang ada bekerja di sini dan kita manfaatkan untuk penanganan darurat sementara. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa jembatan yang mengalami kerusakan di antaranya Jembatan Dusun Suhu Putih Desa Haya dan Jembatan Dusun Waya Udara Desa Haya kecamatan Tehorut Kabupaten Maluku Tengah. Kerusakan beberapa jembatan tersebut diakibatkan faktor cuaca yang memasuki musim penghujan, di mana dalam beberapa pekan terakhir, curah hujan cukup tinggi mengakibatkan naiknya genangan air, pada sejumlah sungai yang berakibat terkikisnya tiang-tiang penahan jembatan hingga menyebabkan ambruknya jembatan.